Ikan salmon merupakan salah satu dari sekian banyak jenis ikan yang mengandung nilai gici yang sangat bermanfaat bagi manusia. Namun, perlu diketahui bahwa salmon memiliki siklus hidup yang paling menarik di alam. Terdapat 8 spesies salmon yang ada di dunia. 7 berasal dari samudera pasifik dan 1 berasal dari samudera atau antik. Di alam liar, panjang ikan salmon bisa mencapai 75 cm dengan berat 6 kg, tergantung pada spesiesnya. Salmon tergolong dalam spesies Anadromus, yaitu spesies yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Meski salmon lahir di air tawar, pada saat remaja mereka akan berimigrasi ke lautan. Kemudian, mereka akan kembali ke tempat asal mereka dilahirkan untuk berkembang biak. Karena, bagi ikan salmon habitat di mana mereka dilahirkan, juga merupakan tempat terbaik untuk menetaskan anak-anaknya. Setiap tahun, ikan salmon akan berimigrasi dari samudera pasifik atau samudera atlantik menuju sungai tempat mereka dilahirkan. Jika dihitung, perjalanan yang dilalui oleh ikan salmon bisa mencapai 1000 hingga 2500 km, tergantung di mana tempat mereka dilahirkan. Bisa dikatakan, bahwa migrasi yang dijalani oleh ikan salmon merupakan proses migrasi terberat di dunia hewan. Karena, selama melakukan migrasi, ikan salmon akan berhadapan dengan tantangan yang sulit. Akhir dari proses migrasi ini adalah meletakkan telurnya di mana ia dilahirkan. Masih menjadi sebuah misteri, bagaimana salmon bisa ingat di mana tempat ia menetas dan pulang untuk melahirkan anak-anak mereka. Waktu yang tepat untuk mereka bermigrasi adalah pada musim gugur antara September hingga November. Dalam perjalanannya, mereka akan melawan arus sungai yang sangat deras. Proses migrasi ini juga memakan waktu berminggu-minggu. Mereka akan mengerahkan semua tenaga yang dimiliki untuk berenang mencapai hulu sungai. Saat proses berenang ini, salmon akan menghabiskan semua cadangan lemak yang ia simpan. Dan, pigment pada daging salmon ikut merubah kulit salmon menjadi warna merah. Tidak berhenti sampai di sana, perjuangan ikan salmon masih terus berlanjut. Salmon harus menghadapi predator yang sudah menunggu, yaitu beruang. Karena migrasi salmon merupakan sebuah momen penting. Beruang sudah bersiap untuk menyantap salmon segar, mereka hanya tinggal berdiri di tebing sungai untuk menantikan salmon melompat ke mulut mereka. Untuk salmon yang selamat, maka salmon akan sampai pada hulu sungai yang berair jernih dan tenang. Tempat terbaik untuk meletakkan telur-telurnya. Sebelum menaruh telur, salmon betina akan mengembangkan ekornya untuk menggeser kerikil agar tersapu arus dan menciptakan celah baginya untuk menaruh telur. Satu celah ini dapat digunakan untuk menampung hingga 5.000 telur. Kemudian, seng jantan akan mendekati salmon betina untuk melakukan proses pembuahan. Setelah semua telur dibuahi, salmon betina dan jantan akan mati. Ini karena energi mereka sudah habis digunakan selama perjalanan. Walaupun, ada juga yang bisa kembali ke laut, namun dalam jumlah yang sedikit. Ikan salmon yang mati akan menjadi makanan untuk para pelangton. Dan, para pelangton akan menjadi makanan untuk penghuni sungai, termasuk anak-anak salmon yang menetas beberapa bulan kemudian. Proses migrasi salmon sudah selesai. Dari sini kita belajar bahwa salmon merupakan salah satu hewan yang sangat mengagumkan. Mereka rela melawan arus yang sangat deras, hingga perjalanan yang sangat jauh. Dan harus melawan bahaya untuk dapat meletakkan anak-anak mereka di tempat terbaik dan ternyaman untuk pulang.